Intro Ya pemisah sebelum melanjutkan dialog kita simak dulu data ranking universitas terbaik di Asia Ya pemisah sebelum melanjutkan dialog kita simak dulu data ranking universitas terbaik di Asia Sampai jumpa di video selanjutnya Ya UI kita ada di 55 besar 55 besar diurutan ke 54 ya kondisinya Ya betul sekali dan itu kalau dibandingkan dengan universitas ya tetangga kita ya NTU sama NUS misalnya di Singapura itu masih jauh Ya pemisah sebelum melanjutkan dialog kita simak dulu data ranking universitas terbaik di Asia 55-57 kita hitung-hitungannya disitu Malah yang di juri-juri bangsa lain ke kita tuh banyak banget ya Banyak banget dan nanti kan kemudian ada udang dibalik batunya Nanti bank dunia membantu ngasih kita utangan lagi seperti itu untuk pengembangan pendidikan tinggi Saya rasa mentalitas bahwa kita itu rendah itu harus kita hilangkan dulu Maka kita perlu apa sih yang kita butuhkan bagi bangsa ini itu kita desain di kampus-kampus kita Jangan terlalu silau dengan perengkingan-perengkingan luar Kalau menurut saya juga kayak di pendidikan menengah ya tim, spisa dan lain-lain Itu sebenarnya kriteria-kriteria penentuannya itu masih sangat sublim dan tidak begitu relevan menurut saya Kalau kita ke Pak Budi, Pak Budi kalau nggak setuju ya, Pak Budi masih bersama kita ya Kalau menolak ini bukankah kemudian perguruan tinggi swasta ini seperti yang dikatakan Bu Paulin dan Pak Doni tadi Seharusnya mengupgrade kualitas dari pendidikan tinggi swasta yang ada misalnya Mengupgrade itu kan penting sekali Oleh karenanya bagaimana mungkin kalau kita tahu peta APBN kita 100% yang masuk di APBN untuk perguruan tinggi itu hanya 7% masuk ke swasta Swasta kita ini kan cukup banyak Swasta kita itu total perguruan tinggi kita kan 4.539 Swasta kita 4.300an Jadi anggaran kita itu 93% itu masuk PTN Dengan kata lain Pak Budi, kalau misalnya ada program seperti ini sebenarnya yang lebih siap Anda mau katakan perguruan tinggi negeri begitu ya? Iya, iya Swasta ada tertentu yang kuat Artinya gini, kalau saya jadi pemerintah pikirannya gini Saya setuju dengan Pak Dodi dari Pak Dodi tadi Bahwa kita nggak usah terpengaruh dengan ranking-ranking Dengan world class university Kalau mau, saya sudah bicara dengan Pak Jokowi Kalau ingin menaikkan world class university PTN kurangi jumlah mahasiswanya Karena PTN kita itu sibuk ngurusin mahasiswa baru Nggak ngurusin S2, S3 yang berbasis riset Bicara world class university itu rasionya 1 banding 5, 1 banding 10 mahasiswa dosen Kita PTN kita terlalu banyak Sekali ngambil 15.000 mahasiswa Mereka tidak konsen dengan kualitas Dan PTN kalah bersaing begitu ya dalam menerima Nah, kalau mereka mau Saya bilang sama Pak Jokowi dan sudah setuju itu Pak Jokowi Saya katakan mereka terima mahasiswa 2.500 sampai 3.000 PTN Kemudian tambah lagi uangnya PTN nggak usah dikasih Agar mereka bisa bersaing kalau ngomong mau kualitas Sehingga Dengan PTN berkualitas dengan seluruh pembiayaan dibantu oleh pemerintah sekuat tenaga Pasti bisa bersaing dengan PT asing Jadi nggak penting lah Karena saya tadi setuju dengan Pak Dodi Kusuma Bahwa kita terlalu Apa namanya Membandingkan dengan asing Kalau kita membandingkan dengan asing Caranya tadi Riset biayanya dibesarkan Misalnya NUS, NDSU tadi Itu betul-betul mereka itu Mendapatkan dana dari pemerintah Itu rata-rata 5 triliun kalau dirupiahkan Itu berapa persen dari APBN mereka Pak? Mereka itu kalau tidak salah di angka Saya lupa angkanya Saya punya catatan tapi lupa angkanya Artinya sepadan dengan universitas negeri mereka? Iya Mereka sangat tinggi sekali Untuk riset-risetnya Kita kan rendah sekali Misalnya ginilah Mereka membuat aturan Industri-industri harus kolaborasi Dengan perguruan tinggi Kita nggak ada aturan Tidak ada kewajiban Sehingga link and match-nya kurang Nah ini kan menjadi pemikiran bersama Kalau menurut saya Yang awam Yang tidak punya kekuatan Kita kan rakyat Pemerintah Walaupun saya ngomong keras Pemerintah akan terus jalan Tetapi kita juga rakyat Kita memang mau sepakat kemarin Ngumpul tanggal 31 Kita akan sepakat Tiba-tiba besar-besaran Kita sudah sepakat Karena saya minta waktu Minta waktu Karena ini haknya pemerintah Saya tahu pemerintah Tetapi Saya yakin Ini ada udang di balik batu Saya punya keyakinan Ini kan menguntungkan Kelompok kecil Konglomerat yang buka perguruan tinggi Yang nanti akan kerjasama Pak Budi Demo atau tidak akan ada diskusi Yang mungkin lebih intensif lagi Dengan pemerintah Pak? Pemerintah itu kalau diajak Ngomong sama saya Banyak pernah mau Tapi katanya sudah ngomong sama Presiden Pak Nah itu ngomong sama Presiden Tidak ada buktinya sekarang Saya sudah ngomong dari yang DPR Presiden Mana buktinya? Oke Tampaknya belum Ada nanti ada Pak Budi Tahan sejenak Kita ke Bu Paulina Bu Paulina Mereka tidak siap Uangnya terlalu sedikit Bantuan dari pemerintah Jadi kalau misalnya Mau dipaksain Ya mungkin Perguruan tinggi negri saja Misalnya Kalau perspektifnya Seperti itu Berbeda sekali Dengan perspektif kami Begitu ya Pak ya Kami menganggap Kan ini partnership ya Antara pemerintah Dengan private Gitu ya Kan selalu ada Private Public partnership Jadi PTS itu adalah Salah satu bentuk Dari P3 tadi Begitu ya Nah oleh sebab itu Ya setara lah Apa Pemerintah Kan induknya dari PTN Begitu ya PTS juga punya induk sendiri Begitu ya Nah itu Itu salah satu perspektif kami Tapi di lain sisi Kami juga inginnya Kita nih Berlomba-lomba Memperbaiki kualitas Begitu ya Itu dengan Berbagai cara Tentunya Tidak hanya Meminta kepada Pemerintah Bahkan PTN pun Tidak dianjurkan Untuk cuma Menunggu dari Pemerintah Tapi Ayo kita coba Kerjasama dengan Industri Nah untuk kerjasama Dengan industri itu Tentunya kita harus Punya kualitas yang Baik Itu yang kedua Yang ketiga Market kita ini Sekitar 20 jutaan 20 jutaan Calon mahasiswa Calon mahasiswa Setiap tahun Kalau APK kita itu 30 persenan 31 koma sekian Itu adalah Sama dengan 5 juta Atau 6 juta Berarti Kalau 100 persennya Itu kan 20 juta Yang terserap Baru 6 juta Di perguruan tinggi PTN dan PTS PTNnya itu Cuma berapa tuh Jumlah Apa mahasiswanya Artinya argumen Pak Budi tadi Sebenarnya gak tepat Selebihnya itu Lebih banyak di PTS Karena jumlahnya pun Mereka lebih banyak Nah Kalau itu Kita lihat Berarti 14 juta Itu market Masih belum Tertangani oleh Kita Dan itu seharusnya digarap oleh PTS Digarap oleh PTS Sebab PTN itu Tidak Tidak mengembangkan Atau menambah Kapasitas Lebih dari 10 persen Nah ini tidak digarap oleh PTS Karena apa? Karena ketidakmampuan dari PTS Kita sendiri Kebanyakan Mahasiswa Lari ke luar negeri Oke Makanya dihadirkan lah Universitas luar negeri ini Karena mereka ingin Pendidikan luar negeri Yang Mid level itu Biasanya mampu Merasa mampu Pergi ke luar negeri Nah kita inginnya Supaya uang itu Tidak lari ke luar negeri Kita inginnya juga Di Indonesia saja Baik Kita akan lanjutkan Bu Pauline Diskusinya usai jeda Pemirsa Kami akan kembali Sesaat pagi Pemirsa Pemirsa